Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot di Indodak mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Indodak oke teman-teman pasca terjadinya Bitcoin bulis ya di harga 374 juta masuk di dalam beranda Indodak top 24 jam IDR volume maka token-token yang lain mengikuti bulis dan pada hijau dan sangat berpengaruh sekali Bitcoin ini jika dia bulis maka token atau koin ikut bulis jika dia biris ya maka yang lain pun ikut biris atau crash ya dan pada hari ini PELU sudah terbang ARP terbang teman-teman ya selama ini yang namanya PELU sempat dipesimis seorang ya dibawah 20 rupiah, 16 rupiah harganya ARP juga setahunan bahkan terus crash selama 2022 dan kini sudah mulai pump semua kalau token yang lain kadang-kadang tidak terpengaruh juga dia dengan Bitcoin crash dia masih populasinya aktif masih mending gitu ya kalau PELU sama ARP sangat berpengaruh dia nah kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai token PESIS PSIS ini sudah masuk di beranda ya di top 24 jam IDR volume PESIS ya nomor 4 ya ranking volume nya 12,5 miliar di beranda ya posisinya sekarang 50% plus di harga 36 rupiah ya teman-teman ya PESIS ini teman-teman dari harga Lodia 22 rupiah sempat pump di harga 45 rupiah tuh ya ini candle nya cukup bagus sekali nih ya 44 kemudian dia koreksi di 32 ya dan segini di 36 PESIS teman-teman ya sebelumnya ya sebelum dia pump tuh ya ini sudah menunjukkan simbol ya teman-teman ya mau pump tuh dia apa candle doji ya setelah itu candle hijau ya nah ya sebelumnya ya dari harga 2,3 kalau PESIS ini teman-teman PESIS ini jangankan Bitcoin bulis Bitcoin biris pun dia sempat rally ya 2022 kemarin dia sering fluktuasinya aktif PESIS ini dari harga 20 ke 25 dia memang memang dia kalau koreksi dalam di bawah harga 20 ya tapi fluktuasinya aktif jadi kalau mau trading PESIS nggak bikin khawatir ya aktif aktif dia token ini jadi kalau kita sangkut ya jangan di cut loss nyantai aja token ini jadi biarkan yang sangkut pisahkan saja asetnya daftarkan harga jual di atas modal kemudian kita serok lagi di harga bawah karena dia perputaran harganya gini-gini lah 20 pump ke 25 ke 30 ya ke 35 dia tidak sampai hancur lebur ke 10 rupiah nggak 20-25 itu di saat Bitcoin biris dia fluktuasinya masih aktif apalagi Bitcoin sudah indikasi buli seperti sekarang ini ya maka PESIS ini akan bisa lebih tinggi lagi harganya nah jadi ini ini waktu dia dulu tuh 18-20 ya di bawah 20 harga dia waktu Bitcoin biris tuh nih stagnan dia 18-19-20 ya kalau 24 dulu kalau saya dulu trading take profit 25 take profit 26 take profit saya title ini aja dia sebab kalau hold crush kan kita kadang-kadang uangnya mau diputer ke lain ya jadi saya saya pakai itu aja tapi kalau teman-teman pakai uang dingin nggak apa-apa sih mau hold crush tapi momen tempat masuknya harus diperhitungkan harus manajemen resiko lah pokoknya ya tuh ini ya 18-19-20 kadang-kadang kita tuh teman-teman ya kalau sangkut udah satu minggu nggak tahan nggak tahan akhirnya ngambil keputusan cut loss karena apa terpengaruh dengan token-token lain yang terbang masuk beranda token-token lain masuk terbang beranda yang pump tinggi 100% itu menggoda sementara uang depo sudah nggak ada lagi terpaksa jual yang sangkut nah itu eh begitu kita beli yang baru pump ternyata dia koreksi sangkut lagi cut loss lagi habis lama-lama saldo kita depo kita ya cut loss cut loss pindah-pindah ya cut loss cut loss terus kan yang bener tuh teman-teman beli sedikit kalau terjadi sangkut koreksi serok lagi masih sangkut koreksi serok lagi stop kalau sudah 3 kali serok budgetnya sudah habis jangan dihantam terus stop jadi harus ada budget sempat sama pesis seroknya sampai budgetnya cuma 2 juta sempat sama beli 500 beli 500 beli 500 sudah 2 juta stop jangan lagi di serok jadi yang mana di model di model bawah kita cuan selamatkan dulu yang model nomor 2 cuan makanya asetnya dipisahkan aja dibagi yang harga pucuk model 30 misalkan daftarkan jual misalkan 36 yang model 25 daftarkan harga 30 yang harga 15 harga 20 gitu jadi ketika di Ari Capri yang model bawah korepi terjual sendiri masih terbang lagi masih ada aset kita yang kedua tapi kalau teman-teman mau sekaligus spamnya 4 kali serok 500 500 akhirnya teman-teman menunggu ingin cuan besar jual di sekaligus ketika dia sudah naik tidak kita jual tidak menyentuhnya ATH dia balik lagi koreksi akhirnya semuanya sangkut dia ke 4 tadi 4 kali kita serok itu sangkut semua lihat token lain di beranda ada yang terbang latas cut loss jual rugi nah itulah yang buat kita kadang-kadang salah dalam strategi trading spot karena trading spot ini sebetulnya enak kita cuan 5% aja bisa diambil 10% kalau micin nggak bisa 10% 20% habis oleh cash kalau spot enak kecil-kecil makanya spot ini trading untuk harian harian atau mingguan atau bulanan untuk pendapatan kita harian mingguan atau bulanan bukan untuk kaya raya kalau mau kaya raya main di token micin token micin beli 1 juta bisa jadi 1 miliar kalau di spot nggak bisa 1 juta jadi 1 miliar 500 ribu beli hole mau jadi setengah miliar nggak bisa kalau di micin bisa mimpi nggak gitu karena tidak ada di indodac rally sampai 100 ribu persen kalau di micin sering 100 ribu persen 60 ribu persen 6 ribu persen gila-gila itu sering kalau di spot nggak jadi kalau lihat dari candlesticknya teman-teman ya sis ini masih ada potensi akan pump mudah-mudahan dia akan new ATH di atas harga 45 tapi teman-teman masuknya posisi koreksi ini kan masih itu lihat ya candle doji menunjukkan indikasi masih bingung marketnya masih antara pejual yang pembeli itu sama-sama kuat lihat yang ngantri di order book sudah pada antusiasmo 213 juta 18 juta yang antri harga 35 34 harga 36 ada 43 juta harga 37 58 sudah besar-besar semua karena masuk beranda sudah coba belum masuk beranda belum ini sales pada rame lihat sebentar ya sales rame itu oh pelo rame salesnya pemik tuh biasanya kalau udah masuk-masuk beranda salesnya ini langsung kerja keras dia promo jadi kalau masuk teman-teman di harga 35 gak apa-apa dikit jangan all in kalau diokerasi ke 24 rupiah masuk lagi emang kisaran harga dia kayak gitu ini kan low-nya 22 artinya kita masuk katakanlah 24 5% di atas harga low tapi harus ada backup 10% sampai 20% di bawah harga low backup dana backup kalau dia koreksi menembus dari support dari low 22 kita masih ada amunisi untuk serok teman-teman jadi lebih baik main kayak gitu teman-teman 4 kali serok yang mana yang kejemput profit lepas namanya dia koreksi dalam tuh sampai harga 18 kita beli 18 buat setinggi-tinggi pasang harga bawah pasang aja 10% 20% dari modal kejemput lepas naik lagi dia terbang masih ada yang kedua pas lagi yang ketiga ada lagi tuh kalau teman beli di harga 18 mau nunggu nanti dia nyok ATH di atas harga 45 high ketika dia nggak sampai nyok ATH nah itu dia stagnan akhirnya apa sangkut semua nggak tahan cut loss yang buat rugi teman-teman ya gitu jadi tetap teman-teman perhatikan manajemen resiko kalau main di token micin beda ya itu kalau saya mainnya di 3 wallet atau 4 wallet jadi ada wallet untuk scalping yang saya buat konten itu kadang-kadang wallet kosong wallet-wallet yang untuk scalping yang kecil-kecil itu loh dapat cuan jual kosong lagi nanti kalau dia ada potensi bagus depo lagi kirim tinggal BNB nya BNB Smart Chain atau BUSD beli jadi di pagi ada yang di hold ada yang di scalping hold itu ada 3 tingkatan kalau di Transwallet kan kita nggak bisa mainnya apa dipasang harga kayak gini kalau Indodark kan enak 1 wallet bisa pasang 5 harga besis kita beli lain-lain harga bisa kita pisahkan asetnya kan kalau di Indodark di Transwallet paling-paling kita jual 70% 50% tapi modelnya kan lain-lain ada yang harga tinggi ada yang harga rendah kan makanya kalau saya pakai wallet 3 4 kadang-kadang kan yang membuat konten untuk scalping itu kadang kosong sedikit cuma ada BNB nya aja kan kalau teman-teman main di Indodark 1 wallet aja cukup aset bisa dipisah-pisah tergantung dari modal kita ya jadi fokus teman-teman persis ini kalau mau masuk di harga 3536 sedikit jangan all in ini masih akan potensi koreksi lagi nih ini koreksi lagi karena sudah katakanlah puncak pump dia tadi koreksi nah kalau setelah koreksi posisinya sudah mengecil itu kan harganya 24, 28, 32, 36, 40, 44 tuh sebelah kanan tuh ya itu berat kalau dia mau mau terbang lagi langsung berat lebih-lebih besar kemungkinan dia akan koreksi makanya saya harapnya tunggu sabar masuk kalau pengen masuk 35 gak apa-apa tapi di 28 pasang lagi di 24 pasang lagi juga itu jangan langsung tembak 35 sekaligus begitu dia koreksi amunisi gak ada lagi dana backup nah itu yang buat kita bahaya sangkut ya teman-teman ya pesis akan new ATH seperti Pelo dia akan terbang tinggi di saat Bitcoin bulus ini tetapi tetap teman-teman manajemen resiko masuknya butuh analisa ya di saat momen yang tepat ya begitu sudah cuan juga sebagian aset dilepas jangan terlalu hold crush kecuali teman-teman memang punya uang dingin uang yang santai uang yang tidak dikejar-kejar dengan kebutuhan itu boleh gak apa-apa ya oke teman-teman sampai sini dulu mengenai token pesis semoga rumpaat dan jangan lupa dibantu saya klik dengan saya like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman dapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya terima kasih dan saya akhirnya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati